Jajaran unit reskrim Polsekwaru Jayeng dan tim resmo Polres Nganju mengamankan dua terduga pelaku pencurian dengan pemberatan. Keduanya diamankan usai melakukan pencurian di sebuah toko bangunan di desa Bajar Anyar, Kejamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganju. Ironisnya, salah satu terduga pelaku diketahui merupakan Oknum Ketua Dewan Pimpinan Cabang, sebuah partai politik yang masih aktif di Kabupaten Nganju. Kedua pelaku tersebut ialah AS dan M warga desa Kemelokolegi, Kejamatan Baron, Kabupaten Nganju yang diamankan di Tegawangi, Kabupaten Kediri. Dari hasil ungkap kasus ini, polisi mengamankan secupla barang bukti di antaranya satu unit mobil Daihatsu Grand Mag warna hitam, Nopol AG8395VI, 16 buah besi betona seri yang sudah berbentuk kolong, dan 4 buah pipa paralon. Kronologi kejadian bermula saat Arifin, salah satu warga setempat, sedang melintas di depan toko bangunan milik korban. Karena curiga melihat lampu toko yang padam, Arifin pun lalu menyorotkan lampu sepeda motornya ke arah toko. Usai menyorot lampu, tiba-tiba terlihat sebuah mobil pick-up di halaman toko menyala dan langsung tancap gas melarikan diri. Atas kejadian ini, korban Dewi Setiawati melaporkan kejadian pencurian material bahan bangunan di toko miliknya tersebut ke pihak kepolisian setempat. Waru Jayeng Terima kasih kronologisnya untuk kejadian pencurian pemberatan yang ada di wilayah Waru Jayeng, yaitu kejadian tanggal 16 Mei, tepatnya hari Minggu, dengan korban saudari Dewi Setiawati yang beralamatkan di Desa Wates, Kecamatan Tanjung Anong. Yang dicuri yaitu sebesi ya, sebanyak 16 buah yang sudah terangkai dalam bentuk kolom, ada besi 16 dengan 4 buah pipa paralon. Pelaku dan barang bukti untuk sementara sudah ditangani Polsek Waru Jayeng. Jadi semua ada penyidikan ada di sana. Pelaku sebanyak 2 orang yang berinisial ARS yang beralamat di Desa Kemelokologi Baron dan yang satunya berinisial muh 28 tahun alamat sama Kemelokologi Baron. Apakah benar dan salah satu dari pelaku itu ketua dari salah satu partai di Nganju? Dalam pemeriksaan tidak menyebutkan itu. Jadi dari kepolisian tidak ada menyebutkan seperti itu. Untuk terkait dengan, apakah dua pelaku ini sindikat atau gimana? Itu sepertinya tidak. Bukan sindikat. Untuk pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan 363. Pasal yang disangkakan yaitu pencurian dengan pemberatan. Guna proses hukum lebih lanjut terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Malposek Waru Jayeng.